Temui Putin dan Zelensky, ini empat, bekal, Jokowi buat setop perang Rusia-Ukraina. Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, Jokowi, beserta ibu negara dan rombongan terbatas melakukan perjalanan ke beberapa negara Eropa dan Timur Tengah pada hari Minggu, 26 Juni 2022. Negara yang pertama kali dikunjungi oleh Jokowi adalah Munich, Jerman, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi. KTT, G7. Dalam akun resmi Instagram resminya, Presiden Jokowi membagikan aktivitasnya tersebut. Jokowi menyebut bahwa dari Jerman, dirinya mulai melakukan misi perdamaian ke Ukraina dan juga Rusia. Ia berniat menemui Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara langsung. Saya akan mengunjungi Ukraina bertemu dengan Presiden Zelensky, lalu ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin, tulis Presiden Jokowi dalam akun Instagramnya. Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa dirinya akan mengusung misi yang sama di dua negara tersebut, yaitu mengajak kedua pimpinan untuk membuka ruang dialog dan menghentikan perang. Berikut, bekal Presiden Jokowi hentikan perang antara Rusia dan Ukraina dengan menemui Putin dan juga Zelensky. 1. Meminta doa kepada masyarakat Indonesia 2. Membuka dialog menghentikan perang 3. Gunakan helm pelindung dan rompi anti peluru 4. Dikawal puluhan pas pampres bersenjata laras panjang